Nightcore tipe TM10K Ini salah satu nightcore dengan lumens yang sangat besar 10.000 lumens Kita langsung saja unboxing Di DJB Gadget Kita langsung cek seperti apa isinya di bagian dalamnya ini Namun untuk video pengetesan Bisa cek di video berikutnya Nanti saya akan membuat video-video komparasi saat malam hari Jadi untuk sekarang unboxing dulu Kita tes seperti apa penggunaannya Oke ini dia untuk boxnya Sangat istimewa jadi beda dengan box dari nightcore lain Pastinya karena harganya ini sekitar 2 jutaan Ini produk premium dari nightcore Kita coba cek untuk kelengkapannya apa saja yang didapat Ini dia untuk bagian dalamnya Centernya sampai ditulis tanda seru 2 kali 10.000 lumens Jadi tanda seru ada tulisan nightcore Untuk bagian case ini sangat durable Dengan bahan metal yang sangat tebal Ini ada bagian clipnya Tombol powernya juga bahan metal Bagian belakangnya juga ada bagian magnetnya Bagian untuk chargingnya Sudah memakai type C disini Bagian belakang Disini ada layarnya juga Bisa cek statusnya dari voltasenya Lumens yang dipakai Bagian depannya ini Ya di bagian depannya warna biru Karena masih memakai segelnya Jadi ini dibuka dulu Ya kita buka Kita coba cek bagian dalamnya Untuk lensanya ini ada 6 Jadi ini pastinya sangat terang sekali Namun bukan untuk jerak jauh Untuk jerak dekat saja Kita cek dulu untuk kelengkapan yang lain Ini ada holsternya Ya seperti ini holsternya Cerikas dari night core Ada bagian hooknya juga Ada go night core Untuk bagian dalamnya Ada kabel Ya kabel Dari USB ke type C Seperti ini Disini Ada tali Talinya ini sepertinya buat masuk Ke bagian strapnya ini Ini ada strapnya juga Namun tidak ada tusan night core Dan terakhir ada manual booknya Jadi harus dipaca dulu manual booknya Night core Punya sistem yang berbeda-beda Di setiap Senternya Ada technical datanya Ukuran speknya Disini Maksimum intensitasnya 20.000 CD Maksimum jaraknya 228 meter Oke Jadi ini sudah Dekas CNC teknologi Jadi satu tube seperti ini Jadi makanya bahannya sangat bagus Baterainya 4800 mAh 21700 tipenya Recessable Saya cek Apakah ini bisa diganti Saya cek lebih lanjut Seperti apa Bisa diganti atau tidak Sudah IP68 Bisa submersible 2 meter Atau impact resistance 1 meter Chargingnya Sudah quick charge dia Quick charge versi 2 Berarti 18W Minimal memakai adapter Sudah quick charge juga Untuk display sudah OLED Disini bisa direct Akses to ultra low Or high Disini Masuk ke turbo Jangan Biasanya Masuk ke Mode lock out Atau unlock Disini ada 2 Half lock out mode Jadi ini caranya Press and hold Power button Atau full Lock out mode Jadi dalam keadaan Menyala Tekan dan Hold power button Even after Akses half lock out mode Oke Jadi Memang agak rumit Disini Ada beacon on Jadi location indication Tidak ada lagi Menu yang lain Coba cek dulu tadi Untuk power buttonnya ini Di bagian belakang ini power button Dan disini mode button Kita coba Nyalakan Disini Ada statusnya Status baterainya Bisa sampai Tadi Oh dengan mode yang rendah Tadi bisa sampai berapa jam Disini bisa terlihat statusnya Tadi standby 3,9 volt Jadi harus charge dulu nih Untuk mencapai voltage-nya Sampai di atas 4 Lumensya Standby Disini juga ada indikatornya Lampunya tadi berkedip Apakah status baterainya Masih ada atau tidak Di warna biru Indikatornya Ya seperti ini Berkedip Kita ganti modenya Tadi Kalau mode yang pertama Itu 2 lampu yang menyala Dan jika Mode yang kedua ini Dia akan Menyala 66 nya Ada statusnya Panasnya juga Suhu bisa dicek disini Mode berikutnya 3 4 Dan balik lagi Ke mode yang Paling kecil Paling kecil Hanya dulu Lampunya menyala Dan untuk langsung Ke mode yang Besar Atau mode turbo nya Tekan Seperti ini Langsung terang Satu Ruangan Luar biasa Ini terang sekali Jadi Bisa dicek Seperti ini Jadi dia bisa bertahan Seberapa lama Untuk ditekan mode turbo Karena dia bakal panas sekali Kita coba Cek Untuk suhunya Tadi Iya Langsung melonjak Sampai Tadi 39 Saya juga Pernah tes ini Sampai ke Di atas 40 Jadi akhirnya Dia bakal panas sekali Oke Kita matikan Seperti ini Coba kita Nyalakan lagi Jadi Jadi tekan yang lama Masuk ke mode locking Jadi ada Dua mode Mode lock Dua Jika mau unlock Coba kita klik Tombol lock Dua bersamaan Dan dia unlock Tadi Jadi Ini unlock Tekan tombol power saja Berarti tombol-tombol power yang lama Dia bakal unlock Kita matikan Kepali Dalam keadaan standby Kita tekan tombol power yang lama Ya Tidak ada Tidak ada Kita tekan dua kali Bersamaan Tidak ada juga Dalam keadaan mati Kita tekan bersamaan Beacon on Kita matikan Kembali Kita tekan yang lama Beacon off Tekan lagi yang lama Beacon on Tidak ada Statusnya Kita coba cek lagi Tadi Beacon on Ini Saya belum bisa masuk Jadi ada location Indication Location Location Indication Ini Berarti The blue indicator Located in the tail suite Will flash once Every two seconds Untuk menandakan Ada dimana Lokasinya Jadi ini Beacon on Bukan untuk Masuk ke mode Beacon Di Bagian lensa depannya Di bagian Sensor depan Lampu Namun di bagian belakang Untuk masuk ke menu Beaconnya Di lampu Warna biru ini Oke Kita matikan kembali Beaconnya kita matikan Ya Jadi disini kita mati Tidak ada lampu biru berkedip Jika kita tekan lagi Dua tombol bersamaan Beacon on Disini akan menyalakan Berkedip Seperti ini Warna biru Kita tekan lagi Bersamaan Beacon off Dan dia akan mati Untuk lampu Birunya ini Oke teman-teman Jika ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Jika ada tambahan Bisa tulis di kolom deskripsi Atau teman-teman yang punya Pengalaman mengenai Netcore Tipet TM10K ini Bisa share Di kolom Komentar Terima kasih telah menonton Selalu bantu Channel Klik tombol likes Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Untuk notifikasi Video-video berikutnya